Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makuna linah ta'dialaulaan hadanallah wa shodala ilaha illallah wa daulah syarikalah wa shahadwanna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Pak Gubernur, Bapak-Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ada tiga modal bagi anak muda Minang yang semuanya secara kultural dipersiapkan untuk merantau. Bisa merantau Dake, bisa merantau Jawa, bisa merantau Cino, bisa merantau Babelok. Dan mereka ini memiliki tiga modal dasar, yaitu akhlak yang pokok, karakter yang kuat, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan juga leadership di bidang keagamaan, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah kemampuan untuk selalu berpikir kritis, keluar dengan ide-ide kreatif, dan bisa melayarkan inovasi, dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Dan ini adalah skills for 21st century. Skills yang dibutuhkan sampai sekarang pun disebut sebuah orang. Padahal orang Minang sudah lama menyiapkan anak mudanya. Dan yang ketiga adalah semangat dan spirit serta keterampilan berwirausaha. Dengan modal itulah mereka merambah dunia, merambah Indonesia, kemanapun dia siap. Seberbeda apapun rantau yang akan dia jalani, dia siap dengan tiga modal itu. Modal itu didapat di rumah dalam bentuk pengasuhan oleh keluarga, didapat di rumah gadang, karena ada keluarga besar atau extended family yang saling jago-menjago, didapat di suku, se-suku, kemudian se-kampuang, dan kemudian se-nagari. Dan biasanya di tingkat nagari itu semua anak adalah anak bersama. It takes a village to raise a child. Jadi semua anak dibesarkan oleh orang se-kampung. Dan inilah yang membuat mereka menjadi petarung-petarung tangguh untuk berbingrasi kemanapun, dia akan menjadi the winner, dan dia akan terhindar dari orang-orang yang kalah atau the losers. Nah pertanyaan sekarang dengan lingkungan yang berbeda, di rumah, di rumah gadang, di suku, di nagari, dan juga masuknya teknologi kehidupan dari extended family menjadi keluarga inti, hubungan menjadi makin lemah, apalagi yang mereka merantau dan melakukan regenerasinya di luar Minang, terutama tentang kebesar, itu pada anak-anak muda kita, yang berintegrasi orang tuanya ke luar negeri, yang total sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kita akan mendengar nanti, cara ini akan dimulai dengan tiga orang anak muda secara berutan, dari Australia, dengan umur yang berbeda-beda, kombinasi Bunda Kanduang dengan remajanya, dia akan menjelaskan apa sih yang mereka hadapi dalam kesarian, dalam menghadapi tarik-menari antara menyesuaikan diri dengan masyarakat di tempat rantau ini, yang harus dia adaptasi sedemikian rupa, tidak dia survive, tapi juga dia masih bagian dari komunitas keluarga, dan keluarga-keluarga Minang, terutama orang tuanya, selalu berhubungan satu sama lain, membangun Pak Guyuban Minang, yang mereka lihat keakrapan luar biasa, tapi lama-lama tidak menyambung dengan tantangan mereka, dan apa yang mereka hadapi. Sesudah tiga orang itu, kita minta nanti Pak Gubernur, untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya di Sumatera Barat, apa tantangan yang dihadapi, dan apa yang dilakukan, dan bagaimana juga Pak Gubernur melihat rakyatnya yang ada di rantau, dan nanti kita minta Buya Gusti Kizal Zahar, Ketua MUI, untuk bersama dengan Pak Gubernur, mewakili perspektif ranah. Nah, kemudian kita pindah ke para senior kita, akan dimulai dengan Pak Emil Salim, kemudian kalau Pak Gubernur sudah bergabung, kemudian ada Pak Irman Gusman, yang juga lama di Padang, tapi berkarir di Nasional, dan melalui menjadi internasional, dan juga ada Ibu Nur Hayati Subakat, yang lama dididik di Minang, tapi kemudian dididik akhir di luar, dan berkarir di luar. Nah, sudah itu, kita mudah-mudahan akan mendengar tiga wakil rakyat, yang akan menyampaikan, mulai dari Pak Tifatul, dan kemudian diikuti oleh Pak Fadlizon, dan kemudian ada Pak Gus Pardizaus. Ini juga kombinasi. Pak Gus Pardizaus adalah wakil Sumatera Barat, Pak Fadlizon wakil dari daerah lain, tapi dia sangat mengakar, dan kemudian Pak Tifatul adalah pernah sekolah di Minang, merantau kemana-mana, jadi menteri, dan sekarang tokoh di DPR. Kemudian nanti baru kita minta pendapat berikutnya, adalah dari dua orang yang kita harapkan memberikan masukan juga, yaitu dari Pak Yendra, seorang tenag muda yang latihan berhasil usahanya, tapi juga melihat tentangan bagaimana kemudahan ini, jangan sampai menghilangkan keimanan dan keumatannya, tetapi juga kita akan minta nanti dari Pak Arcandra Tahir, yang lama di luar negeri, baru kembali dan baru kembali suka duka yang luar biasa, dan keberhasilan di dalam mendidih anak-anak, di dalam masyarakat sebagai minoritas di negara Amerika, dan juga sudah punya pengalaman sekarang di Indonesia, menjadi pejabat dari menteri, wakil menteri, dan sekarang Dewan Komisaris ya, Presiden Komisaris dari BUMN. Nah kemudian kita minta Prof. Bismarck, sebagai orang yang lama di luar, untuk membungkus, sehingga habis itu mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk berdialog. Itu pada pembicara, kami mohon maaf, karena waktunya agak ketat, sekitar 5 menit, 5 menit lebih-lebih sedikit ya kalau bisa, sehingga masih ada kesempatan berinteraksi, nanti kita akan dapat juga pengalaman dari seorang anak muda di Amerika, mudah-mudahan beliau sudah hadir, dan kita undang juga bagaimana di Amerika, dan kalau ada nanti teman-teman dari daerah lain silahkan bergabung. Baik, tanpa berpanjang, kita mulai.